Saya Sefa Imut, pemain Sabah Gula Putri Tidak bilang mas Saya Sefa Imut, pemain Sabah Gula Putri Balik lagi di channel Arema Insight Kali ini kita berhasil menginterview pemain Arema FC Putri, Sefa Imut Ada beberapa di kolom komentar yang meminta kami untuk melakukan sesi wawancara Dengan Sefa Imut, dia adalah salah satu pemain bintang Arema FC Putri Yang unik darinya, dia merupakan pemain kelahiran dari Surabaya Tapi main untuk Arema, simak videonya Jadi awalnya itu, Sefa ditawarin di Tirabahku Nah itu kan masih UTS Saya kan masih menjalani UTS Terus di Tirabahku, harus berangkat tanggal sekian, tanggal sekian Gak bisa izin dulu Terus sama Ayah belum ditilin, belum dijawab manajernya Habis itu, Ayah bilang nunggu persi bayar dulu aja kak Kan lebih enak, dekat juga kalau latihan Terus habis itu, persi bayar gak ada kabar Sampai hamin seminggu mau pertandingan itu belum ada kabar Akhirnya ada di Arema, Bu Maning itu ngajakin Sefa ke Arema Terus gabung, ikut DC Terus izin-izin buat pulang sekolah itu juga enak Ya ini lah, itu di Arema Ya ada sih rasa gak sungkan, ah, rasa sungkannya Ya apalagi waktu satu grup saya apa-apa yang bayar Pasti main kayak gimana gitu, lawan kota kelayaran sendiri Tapi ya Sefa harus profesional lah Kalau di dalam lapangan Sefa, waktu kamu pulang ke Surabaya gitu Sering gak diguyoni silahkan kayak gitu temen-temen Waduh, gak are-mare gitu Sering, apalagi kalau di grup sekolah gitu Di, apa, di jamin Apa, melak Arema Nanti melak Arema Tapi ya, sama-sama gini Kita wajib Kalau kamu pulang ke Surabaya, tadi kan ada beberapa yang Guyoni, wah, kalau di Arema Kalau di Arema, wah, gak bersih bayar yang Guyoni kayak gitu Ada, seperti yang Kata kalau saya, wah, nyanyi punya bayar Apalagi punya bersih bayar gitu Wah, rending, wah, rending Tapi konteksnya bercanda ya Iya, bercanda Itu, oke kali ya Gak pernah Awalnya, mau guna bebas kayak gitu Baru kali Tidak, tidak ketika kali Gue terus Jadi top skor, Sefa, sementara di Arema Sempat juga top skor di Liga Iya Gimana? Sama ayah Ditargeting Gue jadi top skor Nah, plus Ya Saingannya gak gitu Ya Kayaknya optimis lah Harus bisa Ngewujudin Targetnya ayah Kayaknya ayah Kamu punya peran besar, Sefa Emang diarahkan jadi main sebab bola mulai kecil? Enggak, ya awalnya ayah Enggak mendukung banget Sefa di sebab bola itu Awalnya, ikut Pertama kali Ikut olahraga itu Ikut jilat Sama ayah Terus ikut jilat Terus dua bulan Ikut jilat itu Sefa kayak Apa ya Mentalnya Ngedon gitu Takut Habis itu Siapa bilang Ya Mau main sebab bola Ayah bilang Ya Tuhan tidak datang dari mamanya Soalnya ayah malu Habis itu Ikut Sampai Keasa Keasa Akhirnya Pertama Sefa muncul Yaitu Sama ayah Akhirnya ditukung Sampai sekarang Sefa, kamu ini jadi pemain termuda gak di Arema sekarang? Enggak Ada Sefa, ini 2005 itu Kamu terus ini Kompetisi pertama Gimana siapa rasanya? Ya Gimana ya Ya Seneng ya 31 sekarang 31 putri udah ada Tapi Masih beberapa tim yang ikut Ya seenggaknya udah Terwandai lah sepak bola putri Gimana? Dia Kurang dia Kurang Apa tim lain juga kayak gitu ceritanya sih temen-temen Ada temen-temen Kalau dengar temen-temen Katanya banyak yang Yang dikaji Malah timnya gak lolos Loh eh udah gak lolos Gajinya belum keluar Berarti harapannya tahun depannya paling gak ya di Seriusi lah ya profesional ya macamnya Amin Semoga Ya Rasa iri ya ada maksudnya Apalagi Yang kepanggisi games itu rata-rata Ada yang gak Ikut Main di Liga 1 Nah Terus buat apa Tiga 1 Kalau gak dibuat Seleksi yang gak gitu Tapi Kalian Ganti Dua tahun Kalau gak Pokoknya Dua tahun ke tempat ini Harus bisa ikut Timasinya Susah gak Sevan? Ya dibilang susah Tapi kan Timis lah Harus bisa Sevan Setelah main bagus di Arema tahun ini Sudah ada tawaran gak Dari Mungkin bersiapa ya Atau Dari Taman 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 Lain ya Gimana Taman Timnya kalau di luar lapangan kekeluargaannya ada banget bikin orang nyaman lah terus bisa apa ya lucu-lucu ya? iya lucu-lucu orangnya terus kalau dicanda apalagi kalau saya mau gak mau bisa dibikin sama temen-temen gak pelit kalau punya makanan lagi 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 kalau di luar lapangan sering marah-marah gitu tapi gak dimasukin hati nanti di luar lapangan juga berikan